Intro Pelaku berinisial AWW jadi tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi serta mendatangi lokasi di desa Selokaton, kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar dan dilakukan ekshumasi dan otopsi pada korban. Diduga KDRT berujung maut ini dilatar belakangi banyak faktor salah satunya masalah ekonomi. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh keluarga pada 13 Juni lalu setelah ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Kalau dibilang cecokan ini bukti-bukti menunjukkan sering, sering mendapatkan KDRT. Sebelum kejadian itu langsung ada? Kejadian itu tidak ada karena time lainnya itu sesuai dengan pemeriksaan saksi dari jam 12 mereka sudah masuk kamar. Dan yang tinggal dalam rumah itu hanya suami istri tersebut yaitu tersangka AW dan korban J. Dan anak kecil, anak bayi yang baru bersiap. Berarti dia baru lahir? Baru masing-masing. Atas perbuatannya, pelaku digenakan pasal berlapis, pasal 340 dan 388 KUHP dengan ancaman penjara lebih dari 20 tahun. Nugro Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah.